15 Mei 2018, Kemenak Gelar Sidang Ipsbat Awal Ramadhan 1439H Kementerian Agama RI akan menggelar Sidang Ipsbat atau Penetapan Awal Bulan Ramadhan 1439H pada 15 Mei 2018 atau Selasa mendatang Hal itu diungkapkan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kemenak RI, Juraidi Melalui Sidang Ipsbat tersebut, Kemenak akan menetapkan kapan umat muslim Indonesia akan mulai menjalankan ibadah puasa Ramadhan, kata Juraidi, dikutip dari laman resmi Kemenak RI, Senin, 7 Mei 2018 Sidang akan digelar di Auditorium Hektometar Rasjidi, Kemenak RI Jalan MH Tamrin No. 6, Jakarta Pusat Proses Sidang akan dimulai pukul 16 WIB, diawali dengan pemaparan dari Tim Hisap dan Rukyat Kemenak tentang posisi hilal menjelang awal Ramadhan Bakal juga, jelang Ramadhan, polisi di daerah diperintahkan tingkatkan patroli adapun, proses Sidang Ipsbat dijadwalkan berlangsung selepas salat maghrib, usai adanya laporan hasil Rukyatul Hilal dari lokasi pemantauan Kemenak akan menurunkan sejumlah pemantau hilal di seluruh provinsi di Indonesia, ujar Juraidi Nantinya, hasil Rukyatul Hilal dan data hisap posisi hilal awal akan dimusyawarahkan dalam Sidang Ipsbat untuk kemudian diambil keputusan penentuan awal Ramadhan Sidangnya tertutup, sebagaimana Ipsbat awal Ramadhan dan awal syawal tahun lalu Hasilnya disampaikan secara terbuka dalam konferensi pers setelah Sidang, kata Juraidi Sidang Ipsbat mendatang akan dihadiri oleh Duta Besar Negara-Negara Sahabat, Ketua Komisi VIIDPRI, Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia, MUI, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG Kemudian, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Lapan, Badan Informasi Geospasial, BIK, Bosca Institut Teknologi Bandung, ITB, Planetarium, serta pakar falat dari Ormas-Ormas Islam dan lainnya Ini sebagai wujud kebersamaan pemerintah dengan Ormas Islam dan instansi terkait dalam mengambil keputusan yang hasilnya diharapkan dapat dilaksanakan bersama, tutur Juraidi Terima kasih telah menonton